Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terjumpa lagi bersama saya Yano Mwayana Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan Tentang bagaimana Cara memainkan picking dengan cepat Biar cepat Nah pada Kesempatan kali ini saya akan Membahas sedikit atau memberikan Tips dan caranya bagaimana Biar Kalian bisa memainkan Seperti Nah disini kita akan Mempraktekkan Bagaimana Tips nya Bagaimana trik nya Pertama-tama Untuk yang masih pemula Kalian Diwajibkan untuk Memetik Satu string aja Misalkan Nomor satu ya Nomor satu ini E Kita pindah dulu ke clean Nah Bagaimana trik nya Nah Ini trik nya Satu kali Dua kali Nah Nah itu trik nya Terus pindah lagi ke Senar nomor dua Jadi tanpa di Tanpa ditekan ya Tanpa ditekan Di loss aja Di loss Nomor satu misalkan beres Nomor dua sampai Nomor enam Nah Cara latihannya Kalian harus Konsisten Harus konsisten ya Dari Senar satu Terserah kalian Mau berapa menit Durasinya Tiap hari Minimal Misalkan lima menit Satu senar Berarti Ini ada enam senar nih Berarti 30 menit Gitu Nah Kalau kalian terus Konsisten Udah cepat Picking nya Disini saya Memakai Pick Atau yang biasa umumnya Dibilang Kelabar Disebut kelabar ya Nih Pakai yang ukuran 2 mili Kalau gak salah Tapi terserah kalian Mau pakai Yang Berapa mili ya Itu tergantung selera Nah Kita lanjut lagi Kalau udah beres Udah dirasa cukup nih Usahakan Kalau kalian lagi Praktik Memakai Metronom Biar ada patokan Untuk Temponya Biar gak Ngaco gitu kan Kita Ngejar Temponya Lewat metronom gitu Terserah kalian atur Nanti Dari pelan dulu Nah Emang Apa ya Kalau kita Anggap ini Gak penting Emang Kalau berpikirnya Seperti itu Kalian gak Gak bakalan Konsisten Atau gak bakalan Bisa gitu kan Jadi Dasarnya emang ini Yang saya tahu gitu Yang saya pelajari Emang ini gitu Nah ini logikanya Seperti ini kan Bina ke nomor 2 Bina ke nomor 2 Bina ke nomor 3 Bina ke nomor 3 Sampai seterusnya Nah Sekarang Lanjut ke Praktik yang Sebenernya ya Gini nih Kalau kalian udah Beres misalkan Pickingnya udah cepet Gitu kan Artikulasinya Udah jelas Notenya Gak belepotan Nah Kalian Coba Terapkan Notasinya Notasinya juga Kalau bisa Kalian jangan Ngawur ya Jangan ngaco Misalkan Kalian Ini kan Apa Berkaitannya dengan Lick Ingui ya Biasanya Ingui kan Mainnya cepat Nah Kali ini Saya membahas Sedikit Berkaitannya dengan Ingui juga Ingui kan Dominanya kan Seridara kan RPG Terus Sweet Picking Artemy Picking Gitu kan Nah Disini saya akan Menjelaskan sedikit Tentang Picking tersebut Nah Kalian Ambil Misalkan Lada Ingui Seperti apa sih Nah Umumnya kan Ingui Mainnya Harmonic Minor Karena dia Basicnya Klasik Atau bisa dibilang Neoklasik Misalkan di A Nah Ambil Di Di A Disini Di Senar nomor 2 Tread ke 10 Nah 10 11 12 A D Untuk Treadnya Kalian bisa Lihat aja ya Fokus aja Lihat C D E F Nah Segitu dulu Cukup Nah Kalian kan Udah punya dasar Misalkan nih Udah latihan Gitu kan Pickingnya udah Lumayan lancar Nah Sekarang coba Kombinasi Di 2 senar tersebut Radanya Ada 6 1 2 3 4 5 6 Dibalikin Totalnya 12 Oke Selamat terus Loh Nah Kalau udah Kalau udah Kalian Paham Tentang Bagaimana Mengaplikasikannya Sebetulnya Hanya cukup Menyinkronkan Kedua Tangan kalian Kanan dan kiri Harus Sinkron Antara Memetik Dan Untuk Menekan Fingerboard Ini senar Nah Jadi Ada Ada Banyak Pertanyaan Teman-teman Saya Juga Bagaimana Kang Kang Yana Gitu kan Saya biasanya Dipanggilnya Kang Yana Cuma Teman-teman Bagaimana Biar Cepet Permainannya Gitu kan Saya Cuma Ngasih Triknya Seperti Itu Rajin Tiap Hari Usahakan Untuk Belajarin Cuma Gitu Doang Oh Enggak Gitu kan Masih Banyak Variasi Masih Banyak Kombinasi Juga Kalau Kalian Sudah Paham Masalah Kecepatan Atau Speed Speed Picking Atau Alternate Picking Ya intinya Kecepatan lah Nanti kalian Bisa Memainkan Contoh Saya basicnya Sukanya Ingwi Atau Jostam Kan banyak ya Gitaris-gitaris Reader Gitaris-gitaris Neoklasik Bukan hanya Ingwi Saja Tapi Tapi umumnya Ingwi Orang bilang Ingwi Gitu kan Kalau Masalah Gitar Speed Gitu kan Nah Jostam juga Cepet Robert Marcello Mika Romeo Masih banyak lagi George Bellas Itu Permainannya Kalau menurut saya Bagus Nah Sekarang Biar tidak monoton Kalian tambah lagi Senarnya Stringnya Yang tadinya Dua Ini simpen Misalkan sudah lancar Nih Terus aja Kalau belum rapi Jangan dulu ditambah Matasinya Jangan dulu ditambah Senarnya Kalau misalkan sudah rapi Nah Baru Kasih Mau dua nada Oke Mau tiga nada Terserah Gimana Kebutuhan Gimana Kemampuannya juga Misalkan Ini sudah beres nih Nah Ini Ini kalau Kalau di Di skill ini Namanya Kalau di Mode ya Ini Bisa dibilang Natural minor Atau Harmonic minor Kalau Harmonic minor Nanti ada ini nih Nah Ada Nada Gis Kalau yang Belum paham Bisa Juga Huruf G Apa Pakai Pagar Kalau Bahasa inggrisnya Yang pernah saya dengar G sharp Itu namanya Kalau Peace F sharp Gitu kan Nah Sekarang pakai ini Jadi ada Beban nih Satu nih Jadi jangan Jangan anggap Enteng Kalau cuma Gini doang Emang Gampang Gitu kan Masalahnya Kan ini Kecepatan Nah Seperti ini B B B B B B B B D B B B Nah mungkin Sampai disini dulu perjubahan kita teman-teman Untuk pembahasan Tentang Bagaimana Melatih picking atau bagaimana caranya Bermain picking Biar Kalian bisa cepat Gitu kan Jadi penting gak sih Kalau ada pertanyaan gitu kan Penting gak sih kecepatan itu Kalau masalah penting gak pentingnya Itu tergantung kalian Kalau kalian yang sukanya bermain Gitar Jentrenya musiknya cepat Kayak ingwi gitu kan Dan lain sebagainya ya Ya menurut saya penting Kalau kalian Mainnya shop Ya gak terlalu penting juga mungkin gitu Jadi Tergantung sudut pandang kalian Bagaimana Menyikapinya Masalah kecepatan itu Dan Kembali juga Dengan Masing-masing kemampuan Gitu kan Tiap manusia kan Beda-beda kemampuannya ya Mudah-mudahan Video tutorial kali ini dari saya Bermanfaat Mohon maaf Apabila banyak kekurangan Mohon maaf Oke Jangan lupa Like Share Dan subscribe Kepada teman-teman Jangan lupa like Bermuda Jangan lupa like Jangan lupa like